Intro Presiden Joko Widodo melantik Profesor Dr. Eni Nurbaningsi, SHM HUM yang sebagai Hakim Konstitusi untuk periode 2018-2023 yang kemudian dilanjutkan Sumpah Hakim Konstitusi berlangsung di Sitana Negara, Jakarta, Senin 13 Agustus 2018 Eni Nurbaningsi diangkat berdasarkan keputusan Presiden No. 134P tahun 2018 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih yang bersangkutan dari tiga nama yang diajukan oleh Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsi bertugas untuk menggantikan Profesor Dr. Maria Farida Indrati, SHM HUM selaku Hakim MK Perwakilan Pemerintah yang masa jebatannya berakhir pada 13 Agustus 2018 Eni Nurbaningsi memperoleh gelar doktornya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sebelum ini dirinya merupakan seorang guru besar Tata Negara UGM sekaligus Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selepas prosesi pengucapan sumpah Hakim Konstitusi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan ucapan selamat kepada Hakim MK yang baru saja diangkat itu untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir Dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-selurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa Dari Jakarta, Suci Batrina dan Adi Darwansa Songko Nusantara TV melaporkan